Intro Assalamualaikum pemirsa anda menyaksikan topik terkini bersama saya Aziz Aryad Pemirsa, usai kericuan yang terjadi dalam konser Tangerang Lentera Festival 2024 Sebuah konser musik nekat tetap digelar di Tangerang, Banten Sebagai kota pertama dalam rangkaian tour konser musik reggae Tangerang kondusif Ribuan penonton yang datang justru larut dalam alunan musik walau sempat diguyur hujan Ricunya konser yang sebelumnya diadakan di Tangerang tak menyurutkan ajang konser musik reggae untuk tetap digelar Walau sempat diragukan, Tangerang yang dipilih menjadi kota pertama dalam rangkaian tour 10 kota Island Vabs Reggae Party Justru berhasil menjadi titik tumpu rangkaian konser berkat kehadiran ribuan penonton Yang memadati lot parkir markas Dewa United Rabu kemarin Island Vabs yang membawakan total 22 lagu bahkan sukses menghipnotis penonton selama 3 jam penuh Hal ini tentunya merupakan sebuah catatan luar biasa Mengingat musik reggae di Indonesia tidak sedang tren Dan para musisi yang menggawanginya sudah tak lagi muda Pemilihan Tangerang sebagai kota pembuka rangkaian tour 10 kota Island Vabs Reggae Party 2024 Memang tepat Lantaran, Tangerang memang menjadi salah satu basis penggemar musik reggae yang cukup besar di Indonesia Dan juga kita mau nunjukin bahwa reggae itu adalah musik yang bersatur Musik yang punya kebaikan banyak untuk kita share ke orang Musik yang damai dan bisa berkembang sampai saat ini ya karena kekuatan itu gitu ya Mungkin om Kanga kamu bisa tambahin sedikit ya Setelah Tangerang rencananya 9 kota lain akan disinggahi Island Vabs dalam rangkaian tour mereka Yaitu Jakarta, Bandung, Ruwokerto, Yogyakarta, Semarang, Malang, Banyuwangi, Bali, dan Lombok Pemirsa demikian topik terkini Informasi terkini dan berita menarik lainnya dapat Anda temui di portal berita kami Anteveklik.com Saya Aziz Aryat, sampai jumpa Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton